Kita ke informasi berikutnya, sembilan wali berperan penting dalam syiar Islam di Tanah Jawa dan sebagai bentuk penghargaan tinggi atas jasa para sunan, sebuah pesantren di Jakarta Timur menggunakan nama Tapak Sunan. Dalam kegiatannya, penduduk pesantren Tapak Sunan menggunakan konsep pendidikan salafiah atau syarita Islamurni. Terinspirasi dengan sosok sembilan wali penyebar ajaran Islam di Tanah Jawa, sebuah pesantren di kawasan Jondet, Jakarta Timur diberi nama Tapak Sunan di awal tahun 90-an. Penduduk pesantren Tapak Sunan didirikan oleh Kiai Haji Muhammad Nuruddin Munawar dengan penekanan pada konsep pendidikan salafiah atau penerapan ajaran Islam secara murni. Sebelum mendirikan ponduk pesantren Tapak Sunan, Kiai Haji Muhammad Nuruddin Munawar tercatat sebagai pengasuh dari puluhan majelis ta'lim di kawasan Jabodetabek. Awalnya adalah bermula dari majelis ta'lim yang dibimbing oleh Kiai Nuruddin. Majelis ta'lim di sekitar Jabodetabek ini kurang lebih ada 36 majelis ta'lim asalnya. Kemudian berkembang menjadi satu wadah, lalu akhirnya mencoba untuk lebih mengembangkan lagi dan sepakat membuat ponduk pesantren di sini. Seperti pada umumnya institusi pendidikan keasramaan, kemandirian menjadi identitas dalam kehidupan para santri. Sudah menjadi pola yang teratur, para santri berpindah dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya, dari sebuah kajian satu kitab ke kitab pelajaran lainnya. Tapi ada yang berbeda di pesantren Tapak Naga. Di sini para santri melakukan kajian di sebuah sawung di ruang terbuka. Pusai mengkaji kitab, para santri bergegas berkumpul di masjid untuk sholat berjamaah, lalu dilanjutkan dengan Tadarus Al-Quran. Kesenian dan kebudayaan tradisional Nusantara juga menjadi bagian penting dalam proses belajar-mengajar di ponduk pesantren ini. Dan di bulan Ramadan, kehidupan di ponduk pesantren terasa istimewa bagi para santri putri maupun santri putra. Di bulan suci ini, aktivitas keagamaan dilakukan dengan penuh kekusyungan. Kalau menurut saya, puasa di pesantren itu kehidupannya sungguh kerasa sekali. Kerasa sekali makna puasa itu. Makna puasa di pesantren. Karena apa? Karena di pesantren, karena di bulan Ramadan, puasa di pesantren itu, itu segala aktivitas-aktivitas rohani itu kita jalankan. Mulai dari baca Qur'annya, dikirnya, Tadarusnya, ngaji kitabnya, itu semua kita jalankan. Sekolah, kalau di bulan puasa, sekolah itu cuma sampai jam 12. Setelah jam 12, kita rapi-rapi untuk sholat jubur. Setelah sholat jubur, kita beristirahat sampai asar. Asar, kita sholat jamah. Habis jamah, kita rapi-rapi untuk ngaji. Kalau ngaji di bulan puasa itu namanya ngaji pasaran. Kehadiran bodoh pesantren Tampak Sunan juga berdampak positif bagi warga sekitar. Para pendidik dan para santri berperan aktif menanamkan nilai-nilai islami ke lingkungan terdekat mereka. Sebenarnya kan sudah kalau masalah pinter ya, sudah banyak ya. Sudah banyak orang yang pinter, yang bertitel. Tapi sangat sedikit sekali akhlak yang diperolehnya, akhlak yang digunakannya. Tapi pas saya masuk sini, itu ternyata sungguh luar biasa. Akhlak itu memang nomor satu. Tidak ada bandingan.